Sebenarnya tuduhan safeguard terhadap produk Indonesia itu cukup banyak. Cukup banyak, termasuk viti alkohol kalau di sawit yang pernah kita alami, kita hadapi di India. Dan kemudian yang baru lalu di Filipina itu ada safeguard terhadap otomotif. Dan kemudian saya rasa banyak lagi yang kita tangani. Tapi secara ingatan saya, sejauh ini kita cukup baik di dalam menghandle tuduhan-tuduhan safeguard. Jadi banyak yang tidak bisa dibuktikan karena kebutuhanannya sangat berat. Salah satunya adalah pembangunan yang tidak terlalu diperlukan. pembangunan yang tidak terlalu diperlukan. Pembangunan yang tidak terlalu diperlukan. Artinya pembangunan itu harus bisa melakukan linkage bahwa lonjakan impor itu disebabkan oleh hal yang tidak terlalu diperlukan. Saya Togar Sitanggan, welcome to Togar Togar Podcast, explore, reveal, sharing.